Mau belum nyaman banget, gue supres banget sama kenyamanannya Halo semua, disamping saya sudah ada Suzuki R3 tahun 2012, generasi pertama Saat itu hanya tersedia transmisi manual aja ya Akhirnya tahun 2013 muncul improvement berupa transmisi metik dan double blower Sebenernya untuk membedakan mana yang sudah improvement dan yang belum, itu gampang banget Kita bisa lihat di bagian grill ya Kalau grillnya itu chrome berarti sudah improvement Tapi kalau grillnya masih plastik hitam, itu berarti belum improvement Lalu di tahun 2015, Suzuki meluncurkan facelift Pertama perbedanya itu ada di eksterior, itu ada yang beda dikit Terus mesin tenaganya jadi lebih kecil Nah tahun 2018, Suzuki meluncurkan generasi kedua Nah itu mesinnya jadi 1500cc, tadinya yang 1400cc Dan tahun 2019, Suzuki meluncurkan improvementnya Jadi di R3 ini ada tiga tipe, pertama tipe GA paling bawah, kedua tipe GL, dan ketiga tipe GX Nah kalau yang ini tipe GL ya, jadi tipe menengah gitu R3 itu dilaunching di Indonesia sebagai kategori low MPV Dengan konfigurasi front engine, front wheel drive Jadi ini front wheel drive ya, jadi ini sanggian berat Antara Honda Mobilio dan Nissan Grand Mevina Nah udah gitu, ini sebenernya nih ya, ini pakai basis dari Suzuki Shift Desain mobil ini kalau menurut gue ini mewah dan elegan ya Walaupun tidak sesporti Mobilio dan semewah Grand Mevina Tapi at least masih enak di mata Cuman ini balik ke selera masing-masing lagi Kalau yang facelift itu kan seperti yang kita tahu ini Dia nyambung sama lampu tuh, grillnya Nah kalau yang ini misah, ngebuat ini mobil jadi sporty Ditambah dengan grill bagian bawah yang kayak mulut orang lagi marah gitu Jadi kelihatan lebih sanggar aja gitu Udah gitu lampu disini masih multi reflektor Untuk tipe GL dan GX itu sudah dilengkapi oleh fog lamp Bagian samping sini, ini sebenernya ini gak terlalu panjang-panjang amat ya untuk low MPV Ini panjangnya 4,2 meter Jadi untuk ukuran MPV ini lumayan pendek Terus juga tinggi mobilnya 1,6 meter dan lebarnya 1,6 meter Untuk Spion, ini belum auto-retrack tapi udah elektrik ya, disetting di dalam Dia punya pelek ring 15, bahannya itu 185-65 R15 gitu Pintunya sih panjang banget sih kalau menurut gue Pintunya panjang, akhirnya kaca belakangnya terlihat kecil Cuman ntar kita tes ya bagasi belakang Rem belakang masih tromol, yang depan udah cakram Tapi ini gak ada ABSnya, ABS hanya tersedia di tipe GX Sayangnya di roll ketiga, jok ininya tuh gak bisa Jadi kalau menurut gue akomodasinya itu kurang Karena kenapa? Misalnya kita lagi naruh barang gak banyak-banyak amat Otomatis kan yang kursi sebelah yang dilipet Tapi kita saat itu bawa penumpang banyak Jadi otomatis penumpang belakang juga diisi Nah, ininya itu turun dua-duanya gitu Jadi akomodasinya kurang banget kalau menurut gue Sayang, tapi emang sih Kalau menurut gue nih space bagasi R3 ini sempit banget, parah Jauh sama mobil Yohama Avanza Bahkan sama Grandi Vina pun Wajar sih, Grandi Vina lebih panjang Dia 4,5 meter Mesin mobil ini 1400 cc Kodenya K14B Tenaganya 95 HP, torsinya 130 Nm Mesin ini disambungkan ke roda depan dengan 5 percepatan manual Nah, yang hebat dari mesin ini Itu walaupun beda 100 cc sama komputitornya Seperti yang kalian tau ya Mobilio, Grandi Vina, sama Avanza itu kan cc-nya 1500 Nah, ini 1400 tapi akselerasinya gak kalah gitu sama yang 1500 0 ke 100 km per jam Hanya dalam waktu 12 detik Dan kecepatan maksimumnya 180 km per jam Di dalam interiornya cukup mewah ya Kalau bisa gue bilang Nah, yang surprisingly Dia punya kopling yang sangat enteng dan empuk Dan plus telling yang sangat presisi sekali Jadi enak buat menggunakan gigi Terus dia setir Belum ada audio switch control Nah, di speedometer ini dia biasa aja sih desainnya sih Kalau menurut gue Di sini ada konsumsi real-time ban bakar Ada rata-rata konsumsi ban bakar Ada range Sama di bawah tuh ada trip meter dan ada jam Sedikit aneh dari mobil ini Dia melupung mobil Jepang tapi folk tema disini Dashboard bahan plastik cuman gak apa-apa Karena plastik itu lebih Rehabilitinya lebih bagus gitu Di doltrim juga ada sedikit ban fabric Ada pengaturan kaca Ada cup holder Nah, iya Di sini juga lumayan tempat cup holder dan tempat barang Di sini ada laci Banyak sih Di baris kedua ini cukup banyak ya Di sini ada kompaltemen barang-barang Ini R3 cukup luas dan tapi sayangnya gak rata lantai ya Nah, kita coba di baris ketiga Caranya itu gampang Tinggal kita giniin Iya, baris bos kan Oh Kapa? Di belakang sih walaupun Panjang mobil ini Gak terlalu panjang Tapi di belakang Gue masih bisa ini Tapi udah gak ada space sama sekali ya Kalau dimunturin sampe full banget Ke belakang Ini belum full posisinya Tapi gue udah gak kehabisan tempat nih ya Gue udah kehabisan tempat Ini udah Ini belum full ya Nih buktinya ini belum full R3 kalau full-in Full-in coba Enggak full-in ke belakang maksud gue Ya Ini gue udah gak ada tempat sama sekali Bahkan anak kecil pun udah gak bisa Ini dia steeringnya enak Dia feedback setirnya bagus Feedback yang sangat cepat Kalau lagi muter pelan ya Ini ya Tuh Enak sih Jadi gak melelahkan Kalau lagi nyetir jalan jauh Dan ini mobil nyaman loh Ini GoFoundist Ini mobil ini nyaman Parah Hampir menyamai Levina Dan jauh di atas Avanse Kalau mobilnya sih Bukan yang gak nyaman ya Ada nyamannya cuman Dia lebih ke karakter sportinya Dengan suspensi yang sangat keras Dan tenaga mesinnya Yang paling besar di kelasnya Dia juga Persenalingnya enak di Tenggam gitu Dan kopleknya enteng Rigid sini transmisinya Tidak seperti Avanse dan Senia Yang oblek banget Itu parah Visibilitas mobil ini cukup enak Tapi sayang disini ada pilar A dan B Yang sangat mengganggu sekali Visibilitasnya Tapi disini ada kaca kok Tenang aja Tapi ini masih mengganggu hitungannya Overall Visibilitas oke Posisi pengebudi Lumayan tinggi Sayang gak bisa diturunin Handlingnya juga ini loh Gak limbung Maksudnya cuman minim aja gitu Limbungnya Tapi supraising ini empuk gitu Dan tenaga mobil ini Di atas kertas Lebih besar yang Sebelum facelift Daripada yang sesudah facelift Ini dalam kota bisa 1.14 km per liter Dan luar kota bisa 1.17 km per liter Itu impresif loh Mobil ini nyaman Dan sangat enak Di bawah kecepatan tinggi Walaupun front wheel drive Tapi ini kuat nancak Sebenernya masalah kuat nancak atau gak Semua mobil kuat ya Itu tergantung sama yang nyetir aja gitu Meskipun ada beberapa kekurangan Pertama dia Tenaga putaran bawah Dia agak kurang Dia lebih Dia berasanya waktu 3.000 RPM ke atas Dia juga Kalau dibawa di dalam kota Enak ya Kalau menyitir eko Pertama dia rasionya panjang Kalau menyitir eko Itu gak capek Karena dia Rasionya panjang Ini aja gigi 3 Di kecepatan 30 km per jam Masih 1.700 RPM Mantap Jadi Intinya ini mobil Sangat cocok untuk Keluarga yang berempat Keluarga yang berempat Keluarga yang berempat Atau berlima cukup Iya Tapi Bertujuh Tapi sisanya yang duanya itu Anak kecil di belakang Ya karena itu Kekurangannya Lightroom ketiga itu sempit banget Parah Ini kalau kenyamanan sih Oke Kalau kenyamanan ini top Jempolan nih Mobil nyaman banget Enak Kedep lagi Kedep Ini suara mesin Gak masuk loh Ini Kekedepan kabin paling Oke di kelasnya Iya Gue bingung tuh Polisi tidur Dia jen masih enak gitu Iya Iya Kalau kita Ngelewatin polisi tidur Agak kenceng Dia itu Kagak mantul-mantul Dia tetep Apa Boncinya itu Cepet Makanya nih Enak banget sih suspensinya Hampir menyamai Granny Vina Kalau gue bilang mah Iya Iya Bukan yang bikin enak gitu Iya Agak Kan kalau Avanza yang kita tuh Ajut-ajutan kan Enak deh Iya Harus pelan dulu gitu Kalau diajar Diajar dikit Dia enak gitu Mentul-mentul Iya Enak gitu Kuat-kuat-kuat sih Oke iya Meskipun manual ya Iya Kalau macet-macetan Ya Itu tergantung fisik sih Iya Untuk di kelasnya Bintang berapa nih Ubit Jatung ini Empat Dari satu sampai lima Gue empat setengah Kenapa empat setengah Ya kekurangnya Di radio skuter sama Tarikan putaran bawah Sari kata Tengah Tengah Duas Tengah 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 Sub indo by broth3rmax